Pemirsa saat ini saya berada di kediaman Pak Agus. Pak Agus ini adalah pemilik rumah yang saat itu rumahnya dibangun oleh Pak Rudy. Pak Rudy ini orang tua dari Peggy, Setiawan. Pak Agus, terima kasih telah menerima kami di sini. Pak Agus, bisa diceritakan bagaimana awal mula Bapak membangun rumah ini, Pak? Awalnya saya ketemu Pak Rudy ya, dulu ya saya ceritain dari awal. Kenapa saya bisa berhubungan sama Pak Rudy? Karena waktu itu saya kerja di daerah Taman Kepu Indah, di salah satu toko lah, jual aksesoris motor. Nah kebetulan Pak Rudy ini salah satu konsumen saya lah, suka beli barang lah. Nah karena Pak Rudy itu kan kelihatannya pakaiannya seperti tukang gitu Pak. Saat ketemu? Saat ketemu, kebetulan ya waktu itu juga saya lah sedang mencari lah tukang untuk membangun rumah yang sekarang ini. Saat ini, waktu pati ya? Ya lah. Akhirnya kenalan-kenalan, ya terus ngobrol-ngobrol masalah biaya untuk jasanya aja. Akhirnya deal lah, di bulan Juli kalau nggak salah kalau itu dealnya. Seingat saya sih, pembangunan start di awal Agustus Pak. Bagaimana Bapak bisa ingat pembangunan di awal Agustus, sementara ini kejadian sudah berlalu 8 tahun lalu Pak? Nah ketika itu, di bulan Agustus 2016, itu seingat saya ibu saya meninggal tanggal 13 Agustus 2016. Nah itu, pembangunan sedang berjalan, sedang fondasi gitu. Dan memang itu seingat saya di Agustus itu, istilahnya Pak Rudy mulai kerja lah gitu Pak, di awal Agustus itu. Nah, Pak Rudy itu bekerja berarti bawa Peggy dan kawan-kawan ya Pak? Bawa waktu start kerja itu pertama 8 orang Pak. Kalau saya kan belum tahu itu si A, si B-nya ada nama Peggy atau siapa belum tahu. Karena saya hubungan sama Pak Rudy-nya itu, karena dia kan sebagai pemborong. Nah berjalan lah, kurang lebih ada satu minggu, ada penggantian, penggantian tukang. Kenapa Pak itu Pak? Nah itu nggak tahu saya juga, karena mungkin ada ketidaksosokan antara si pekerja dengan Pak Rudy lah. Itu bukan ini yang saya... Urusannya Pak Rudy ya? Ya, urusannya Pak Rudy. Tapi nggak lama Pak, itu kurang lebih 2-3 hari datang lagi penggantinya. Kurang lebih 4 orang, jadi tetaplah 8 orang. Dan itu 8 orang itu sampai pekerjaan kurang lebih 2 bulan sampai 12 bulan setengah. Kenapa 8 orang sampai 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu, karena tekor Pak Rudy Pak. Yang nilainya, kalau nggak salah nilainya 55 juta, itu kan upah aja. Nah setelah jalan 2 bulan setengah itu, habis uangnya. Tekor lah. Tekor. Ya akhirnya saya punya nilai saya udah, saya juga pengen cepat selesai ya rumah. Karena memang saya juga perlu ditempatin di rumah. Akhirnya saya minta ke Pak Rudy, pakai lah 4 orang. Kalau 8 saya nggak sanggup. Akhirnya sepakat, 4 orang itulah dipakai. Nah setelah itu baru tahu ada yang 4 orang itu Pak Rudy. Kalau saya biasa manggil Pak Pardy ya. Pak Pardy. Pak Pardy. Tapi ya Rudy sebetulnya. Cuma kebiasaan saya manggil Pak Pardy. Saya juga nggak tahu itu bahasa dari mana Pak Pardy itu. Ada Pak Pardy sebagai pemborongnya. Ada Ibnu, ada Peggy, ada Rudy. Suparman? Oh saya udah nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Yang setahu saya 4 orang itulah Pak. Setelah maksudnya saya yang bayar langsung gitu ke Pak Rudy. Di luar kontak lah kalau memang ada kontak gitu. Ini kan tadi Bapak bilang Pak Rudy tekor ya? Ada pengurangan tukang. Itu prosesnya gimana Pak? Apakah langsung 4 orang itu pulang diantarkan oleh Peggy dan teman-teman termasuk Ibnu? Atau gimana Pak? Yang Bapak tahu Pak? Yang setahu saya 4 orang itu ya udah. Maksudnya itu dipulangkan nggaknya saya nggak tahu. Intinya saya bayar 4 orang aja. Jadi mereka pulang diantarin sama siapa saya juga nggak tahu. Karena kan saya tahunya pekerjaan itu pulang kerja. Karena waktu itu kan saya kerja Pak. Jadi saya paling ngeceh itu jam 5 ada 1 jam sampai 1 jam setengah. Itu pun saya tanya hasil pekerjaan sama besok keperluan apa gitu. Untuk belanja. Untuk disiapin lah materialnya. Jangan sampai nanti besok mau kerja. Material nggak ada. Seperti itu Pak. Tapi Bapak bisa pastikan Pak? Bapak Peggy saat kejadian di tanggal 26 Agustus itu berada di sini Pak? Begini Pak, kalau saya mestiin sih saya karena nggak menghatiin mereka ya. Jadi begini aja. Kan sini rumah setelah saya start di awal Agustus. Iya. Berjalan ini satu minggu. Ada penggantian tukang kurang lebih 4 orang. Nah itu nggak lama. 2-3 hari udah ada pengganti. Setelah itu udah nggak ada penggantian. Pengurangan ya. Karena ada tekor itu 2 bulan setengah. Nah dari dua-dua sampai finishing itu ada Pak Rudi, Peggy, Robby, Ibnu. Sampai selesai. Sampai selesai mereka di sini. Di sini. Yang Bapak ketahui Peggy itu seperti apa sih korangnya? Yang Bapak lihat selama Bapak ketahui di sini. Kalau saya lihat sih baik lah ya orangnya. Ya maksudnya saya nggak berdengar bertingkah atau gimana gitu Pak. Atau misalkan ribut sama temannya, sesama pekerja. Atau misalkan dia bikin ulah yang kedengar saya nggak ada sih. Aman-aman aja. Dan saya juga nggak merhatiin mereka sebetulnya Pak. Yang perhatikan ya hasil kerja. Karena saya hubungannya sama Pak Rudinya itu sebagai pembawa pembawa. Ada bukti kayak pernah kasbon ketanya Pak Dhani itu jadi bukti Pak Rudi. Kalau dia itu memang bekerja di sini sampai di bulan Agustus itu masih di sini. Eh sampai November itu masih di sini Pak. Bisa ceritakan? Kalau bukti kita belum ada Pak. Karena ya 8 tahun yang lalu ini jadiannya. Dan saya juga buat apa juga kalau bukti gitu. Dan ya istilah candanya mah nggak dianggantiin gitu. Candanya mah. Jadi saya sedikit pun bukti udah nggak ada. Memang saya sama Pak Rudi udah clear ya sudah. Saya buang semua gitu Pak. Pak Peggy itu mempunyai nama samaran Robi. Sementara Bapak tadi mengatakan ada juga tukang namanya Robi. Itu gimana cerita Pak? Kalau setelah saya Robi itu adiknya Pak. Dan memang waktu itu Bapaknya memperkenalkan memang itu Robi itu ya adiknya. Jadi bukannya Peggy berganti nama. Enggak ya setelah saya Peggy ya Peggy. Robi ya Robi. Beda orang gitu. Peggy-Peggy Robi-Robi gitu. Jadi nggak ada istilah Peggy alias Robi? Nggak ada. Waktu di sini sih nggak ada Pak. Waktu kerja di saya nggak ada. Ya Robi ya itu adiknya. Kalau Peggy ya Peggy gitu. Jadi nggak ada nama Peggy jadi Robi bukan. Ya memang ada dua orang gitu. Adik kakak itu ya Robi. Adiknya Peggy kakaknya. Dan setelah saya itu. Dari awal dikenalkan Pak Rudy. Peggy. Bila Peggy ini anaknya atau ponakan Pak? Anak. Seperti itu nyampe kekuat Pak? Anak. Peggy anaknya. Jadi si Peggy itu memang disebut Peggy dari awal ya Pak. Jadi bukan dikenalkan ke saya ini anak saya. Tapi ya saya tahunya ya itu manggilnya Bapak. Ya berjalannya waktu gitu ya Pak. Peggy itu manggil ke Pak Rudy itu ya Bapak. Asumsi saya ya itu anaknya. Maknya ya. Asumsi saya ya. Jadi bukan dipertaunya. Saya nanti-nanti. Jadi saya tahunya ya berjalannya waktu. Oh itu teh anaknya Pak Rudy. Nah karena saya dengar ya Peggy itu manggil ke Pak Rudy itu ya Bapak. Asumsi saya ya anak dan ayah gitu. Nah Bapak sendiri di BAP awal dulu waktu kejadian 2016 atau baru-baru ini saja Pak? Baru setelah rame ini Pak. Bukan 2016. Saya di BAP sama Polda. Itu rame-nya berita ini di sekitar apa rame-nya bulan apa itu? Pokoknya bulan-bulan Mei ya Pak? Iya Pak. Jadi bukan 2016 saya di BAP. Bukan. Karena lagi rame ini barulah dari Polda datang BAP saya. Jadi 2024 di BAP-nya. Bukan di awal kejadian. Di kejadian apa 12-20, enggak kemarin-kemarin loh sedang rame ini. Bapak melihat oh ternyata ini Peggy yang pernah kerja di tempat saya di pemberitaan Pak. Gimana Pak? Saya sebetulnya tahunya kalau saya ingat-ingat sebelum rame ya Pak. Sebelum timnya dari Polda datang memperlihatkan foto. Saya enggak ingat. Saya ingat lagi ya setelah timnya Polda penyidik ya. Penyidik kesini memperlihatkan kenal ini. Oh ya saya ingat ya kenal ini memang pernah kerja di sini. Kalau sengaja sebelumnya kejadian ini misalkan saya sengaja si Robi, Peggy, Ibnu, Rudy juga. Mungkin saya kalau disengaja di sini enggak akan ingat Pak. Gitu. Karena ya saya setelah sudah selesai kejadian ya sudah enggak ada hubungan lagi. Pak mereka ini kan selama membangun rumah ini kurang lebih 4 bulan setengah. 4 ya. Itu tinggal di sini Pak betul? Betul. Dan memang ini kan dibangun dari nol. Jadi bukan apa istilahnya mah. Bukan renovasi. Ya memang dari nol. Nah mereka itu kan banyak Pak. Dulu tuh ya mereka tidur di belakang disebut bedeng, sebenarnya bukan bedeng tempat tinggal aja. Di belakang ini belakang rumah. Dan memang sebetulnya itu ada bubuk sebelum mereka kerja nih sebelum kita bangun. Ada bubuk. Itu tempat istilahnya mah. Berkirungnya tukang ya? Bapak suka di belakang gitu. Sebelum jadi rumah itu kan masih sawah, kolam atau tempat. Nah karena ini dibangun ya kan mereka perlu istilah. Jadi saya dilebarin lah gitu. Bukan dibangun, dilebarin. Jadi mereka tuh dulu waktu ngebangun rumah ini ya pada tinggal di belakang. Di lokasi yang sama gitu. Dan bisa dipastikan bahwa Peggy dari awal dan bapaknya Pak Rudy tinggal di bisa dibilang bedeng gitu Pak? Kalau gini Pak, kalau saya memastikan ya itu yang tadi saya bilang. Karena ada penggantian itu. Jadi saya nggak merhatikan orangnya si A, si B-nya gitu. Yang pasti ya tadi saya bilang Agustus itu start. Ya kurang lebih satu minggu. Itu ada penggantian. Nah sekarang itu udah nggak ada penggantian. Nah Peggy, Rudy, Ibnu sama... Sparman? Bukan, Robi. Itu ya sampai selesai kerjaan di sini. Empat orang dari dua bulan setengah itu sampai ke Finis. Itu mereka berempat. Sampai selesai. Jadi saya untuk memastikan mereka ada semua. Kan saya nggak tinggal di sini. Jadi nggak bisa saya memastikan mereka tuh ada di bedeng gitu. Ya kurang lebih mungkin kalau udah istirahat, mungkin mereka di sini nggak ada penggantian lagi Pak. Tinggi. Nah ini kan ada catatan-catatan pembayarannya. Si Pak Rudy. Catatan-catatan itu ada tanggal. Komplit lah. Mengenai pengeluaran dan pemasukan selama ada di sini Pak. Bapak mencatat hal serupa Pak? Gila Pak. Bapak mencatat hal serupa nggak Pak? Oh enggak. Kalau mungkin itu catatan Pak Rudy ya. Internal Pak Rudy. Mungkin takut apa, loss pengeluaran atau gimana. Mungkin ada sisa lagi di saya berapa. Ya mungkin itu internal Pak Rudy lah. Kalau saya sih dulu kalau misalkan 2017 awal mungkin harusnya ada dulu Pak. Kalau ini kan udah 8 ya udah nggak ada punya catatan atau dokumentasi lokasi. Mereka kerja itu nggak punya si Pak. Jadi ya mungkin kalau Pak Rudy mungkin punya dulu. Karena memang kan dia perlu hitung ya. Takutnya ngambil-ngambil nggak ada catatan. Eh tanggal itu tekor. Ya kalau saya sampein ya apa adanya. Ya apa adanya itu artinya gini. Ya PG memang pernah kerja di sini. Nah kalau pastinya PG kerja itu timnya yang pertama atau penggantian. Ya saya juga nggak bisa memastikan Pak. Yang pasti gini keterangan saya. Ini staff yang saya ingat saya di Agustus awal. Itu udah berjalan. Nah kurang lebih satu minggu itu ada penggantian tukang. Ya kurang lebih 2-3 hari udah ada penggantinya. Ya mungkin aja itu awal PG sudah ada di sini. Atau penggantinya gitu. Tapi kan kalau diulingin sama ke tanggal 27 Agustus 2016. Ya udah nggak ada penggantian orang di sini. Ya mungkin aja PG udah di sini Pak. Kecuali kalau misalkan sudah September misalkan. Ada penggantian orang. Ya itu mungkin aja PG. Ya gitu loh Pak. Selama pembangunan saya Pak. Pak pernah kontak langsung ngobrol sama PG nggak Pak? Oh nggak kalau saya. Yang saya ingat saya nggak lah ya itu. Ya mungkin aja saya lupa bisa bercanda atau gimana ya. Kalau secara intent ngobrol gitu mah nggak lah. Karena kan saya nggak ada ini sama anak buah Parding. Parding. Karena kan saya tahunya ya itu yang saya bilang Pak. Karena kan saya pulang kerja ya jam 5 ada waktu 1 jam setengah atau 1 jam. Ya nanya masalah pekerjaan. Terus saya harus nyiapin matiah untuk besok. Jangan sampai nanti mereka. Kan kesian mereka juga gorongan. Nanti nungguin bahan dia pada nunggu kesian. Makanya saya selalu nanya besok perbanan apa. Jadi pagi itu sebelum saat mereka kerja itu barang sudah ready. Kita kembali ke Pak Rudy Pak ya. Pak Rudy ini kan katanya sempat tinggal di sini ngekos Pak. Bapak waktu kena Pak Rudy itu posisinya Pak Rudy. Tahunya apa Pak? Memang di daerah sih itu Pak Kakapang. Sebelum kerja ini saya pernah ngobrol ya di daerah Kakapang. Jadi bukan tinggal di sini. Ya memang di Bandung. Kerja di Bandung. Di Bandung dan bahasa Sundanya itu udah lancar. Kalau mungkin waktu saat itu. Ya saya juga nggak mungkin lah. Orang nggak kenal ya. Ya maksudnya saya itu kenalnya nggak lama Pak. Karena sering belajar ke tempat kerja saya. Saya merasa yakin ya memang dia tukang gitu. Akhirnya lah kerjasama gitu Pak. Saya perlu kerjasama dia. Di surat perjanjian itu tertulis nggak Pak? Pegawai yang akan dibawa itu siapa-siapa? Saya nggak pakai perjanjian Pak. Nggak, saling kenal aja. Ini bukan rumah, bukan proyek bikin apa gitu. Siapa harus resmi gitu nggak. Saling kenal aja. Ini kan kasus ramai nih Pak. Vina dan Eki ini. Dimana PEI sendiri diduga ada di dalam ya. Terlibat di dalamnya. Bapak menanggapi kasus ini seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya sih biar cepat selesai lah Pak ya. Ini kan menyambut banyak ya. Ya saya sendiri juga merasa terganggu juga jujur. Ya karena... Kalau saya sih pasti mungkin dipanggil itu bersaksi kali ya Pak ya. Karena memang BAP, saya pernah di BAP juga gitu. Ya saya sih berharap biar cepat selesai lah semuanya. Ini kan mas saya udah beritanya udah nasional. Gitu. Jadi saya berharap ya kalau memang PEGI tidak bersalah ya bewaskan lah. Tapi kalau memang biar bersalah ya konsekuensinya hukuman. Hukuman. Waktu kasus ini ramai nih Pak. Kan Bapak kata kan tadi ada polisi datang. Bapak ada kekhawatiran nggak Bapak? Wah jangan-jangan saya terlibat nih. Ya awalnya kaget Pak. Jujur aja. Karena kan saya nggak pernah berusaha dengan kepolisian. Jadi begitu tim malam ya pertama datang tuh ada kurang lebih 4 orang ya datang. Kaget saya Pak jujur aja. Ada apa gitu. Tapi setelah dijelasin cerita-cerita ya masalah apa. Khusus minat. Memperlihatkan PEGI ini. Ya tim dari penyidik terutama ya. Memperlihatkan foto PEGI ya memang pernah terjadi. Pernah terjadi saya waktu ngebangun itu gitu. Ingat-ingat kembali semuanya Pak. Iya jadi teringat. Ya saya sih kalau was-was pasti ya. Karena pasti saya kan mungkin mungkin. Tapi mudah-mudahan nggak lah ya. Saya nanti ke depan pasti dipanggil nih. Ya untuk bersaksi mungkin. Tapi seuruh-suruh nggak lah ya. Karena saya juga kerja Pak. Itu waktunya. Takutnya bentrok. Bapak ada keinginan untuk menghubungi LPSK mungkin Pak? Untuk minta perlindungan Pak? Sementara ini belum Pak. Karena jujur aja tidak ada tekanan. Semua aman. Jadi dari pihak kepolisian nggak ada. Dari pihak lain juga nggak ada. Ya saya natural aja. Jadi selama ini yang minta informasi ke saya. Nggak ada penakanan semua sama. Nggak ada. Dari manapun nggak ada Pak. Jadi bisa dipastikan tidak ada tekanan dari pihak lain? Tidak ada. Aman Pak aman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.